Hai guys, welcome back to Wangsham YouTube channel. Hari ini tim Wangsham sudah siapin materi bagi teman-teman yang baru terjun di pasar saham dan masih bingung untuk beli saham apa. Jadi kita akan langsung masuk dalam materi. Oke teman-teman, jadi salah satu tips dan trik buat teman-teman yang baru terjun di pasar saham dan bingung mau beli saham apa, kalian bisa ikutin yang namanya Index LQ45. Nah, Index LQ45 itu berarti ada 45 saham dan teman-teman bisa lihat list-nya di sini dan 45 saham ini akan di-update. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ketika sahamnya lagi di-update. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada daftar saham yang keluar dari perhitungan LQ45. Kenapa kok dikeluarkan? Berarti sudah tidak sesuai dengan kriteria saham LQ45. Kriteria yang pertama adalah emitennya sudah melantai di pasar modal setidaknya 3 bulan. Kemudian, punya kinerja keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan volume transaksi yang cukup tinggi selama 3 bulan terakhir. Selain itu, juga termasuk dari 60 saham dengan market cap tertinggi dan jumlah transaksi terbesar. Nah, dari 60 saham tersebut, akhirnya akan dipersempit jadi 45 saham pilihan. Oleh karena itu, kenapa kok namanya jadi LQ45? Selain itu, kenapa kok harus saham LQ45? Karena kita bisa lihat perbandingan kinerja saham LQ45 dengan IISG itu hampir sama, teman-teman. Kalau kita lihat chart di sini, IDS Composite itu IISG kita dengan warna biru. Kita bisa melihat saham LQ45 memiliki kinerja yang hampir sama dengan IISG. Nah, secara satu tahun, teman-teman bisa lihat saat ini LQ45 masih kalah kinerjanya. Tetapi kalau teman-teman masuk ke dalam 3 bulan terakhir, teman-teman bisa mendapati bahwa kinerja saham LQ45 jauh lebih tinggi dari IISG. Mengapa? Karena memang saat ini saham-saham yang lagi market cap-nya besar lagi rebound, teman-teman. Selain itu, indeks LQ45 juga digunakan oleh fund manager atau manager investasi untuk mengelola produk reksadana sahamnya. Kita bisa lihat, ini adalah fund fact sheet dari salah satu reksadana saham, yaitu Score Invest Equity Fund, yang di mana kita bisa lihat alokasi efek terbesarnya adalah mengikuti saham-saham yang memang terdaftar di LQ45. Ada juga di sini reksadana Manulife Gritter Indonesia Fund. Nah, 10 kemimpinan efek terbesarnya, teman-teman bisa lihat, juga mengikuti saham-saham yang memang sudah terdaftar di LQ45. Sehingga kita bisa katakan saham-saham LQ45 lebih aman dan terpercaya. Lebih amannya selain bentuk apa? Lebih amannya, teman-teman tidak akan mendapatkan saham-saham yang sepi transaksi, saham-saham yang tiba-tiba suka dibanting, tapi teman-teman bisa dapat emiten yang memang transaksinya sudah banyak, ada kinerja peruangan, dan ada pertumbuhan dari emiten tersebut. Nah, kita juga bisa lihat beberapa manajer investasi pun juga mengikuti saham LQ45 ketika lagi yang namanya rebalancing portfolio. Nah, seperti yang saya tadi katakan di awal, LQ45 ini akan diupdate. Dan ketika ada saham-saham yang kinerjanya sudah tidak sesuai dengan kriteria saham LQ45, dia akan dikeluarkan. Dan tentu, beberapa manajer investasi yang memegang saham tersebut, dan ketika saham tersebut dikeluarkan, manajer investasi juga akan menjual saham tersebut, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat salah satu artikel, yaitu head of investment mengacu pada indeks, tentu mereka akan langsung melakukan perubahan portfolio, yakni dengan membeli saham-saham pembangunan baru, dan melepas saham yang anggotanya lagi keluar. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula, kalian bisa gunakan indeks LQ45 dan list 45 saham ini untuk menjadi saham pilihan kalian. Nah, setelah itu, kalian bisa cek mana emiten yang menurut kalian bisnisnya sedang bagus, dan mana emiten yang memang kalian ketahui produknya, dan kalian rasa emiten ini akan terus bertumbuh. Buat teman-teman, para pemula yang memang masuk di pasar saham untuk mencari dividen, ada juga loh indeks yang memang dikhususkan untuk memilih emiten yang sering bagi dividen, dan dividennya juga tergolong besar. Namanya adalah IDX High Dividend 20, teman-teman. Jadi di sini ada 20 saham yang memang sering membagikan dividen, dan jumlah dividennya juga tergolong besar. Seperti PTBA, yang sudah rutin ngasih dividen yield sampai 10 persen, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek emiten-emiten ini jika memang kalian mau pilih emiten yang suka bagi dividen. Tetapi kalian juga bisa perhatikan keterangan di sini, teman-teman. Seperti gudang garam, memang tahun ini dia sedang tidak membagikan dividen. Sehingga ada potensi gudang garam akan di-kick out dari IDX High Dividend 20. Dan pastinya nanti ada yang namanya rebalancing portfolio dari indeks ini. Nah, sebenarnya teman-teman, indeks itu sebenarnya ada banyak. Tidak hanya LQ45 ataupun IDX High Dividend 20. Kalau teman-teman lihat di sini, indeks itu banyak banget dan kebanyakan memang Bursa Efek Indonesia yang membuatnya. Kenapa? Karena tiap indeks mempunyai kriteria masing-masing. Tapi, yang biasanya sering dipakai adalah LQ45, IDX 30, IDX High Dividend 20, dan indeks Yari A, teman-teman. Juga ada Kompas 200, jadi teman-teman bisa langsung masuk di website dari IDX ini dan kalian bisa lihat keterangan di sini, mana yang cocok dengan kriteria teman-teman. Jadi, itu beberapa tips dari tim ruang saham. Buat teman-teman yang masih bingung mau beli saham apa, kalian bisa cek aja indeks LQ45 atau kalau kalian mau cari saham-saham yang dengan dividend besar, kalian bisa pakai indeks High Dividend 20. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim ruang saham yang akan menjawabnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke, see you on the next video!